Halo Tribunas, selamat malam. Saya Denzo Falivi, wartawan Tribun Jabar.id yang melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di area kawasan air mancur Sri Baduga, di mana pada malam ini, Kamis 27 Juli 2023, akan dilaksanakan uji coba air mancur yang terkenal bisa menari ini ya Tribunas. Karena sebelumnya Bupati Purwakarta, Anerata Mustika, juga menyampaikan pertunjukan air mancur menari Sri Baduga ini akan kembali dihadirkan pada tanggal 5 dan 12 Agustus 2023 mendatang. Pertunjukan itu menggantikan pertunjukan yang batal pada Sabtu 22 Juli kemarin saat peringatan hari jadi Purwakarta. Dan pada malam ini, Jisah hadir untuk menyaksikan uji coba ini ya Tribunas. Nah, seperti ini sudah ramai didatangi oleh para masyarakat. Bu, sedikit dong yang air mancur dong Bu. Oh iya, jadi Alhamdulillah tadi malam kita mengecek debit air air mancur, kita hanya membutuhkan lagi kurang lebih sekitar 10 cm ya. Dan saya yakin pada tanggal 5 Agustus, sesuai dengan rencana kita, akan melaksanakan pertunjukan air mancur di tanggal 5 Agustus, mengganti yang tanggal 22 dengan debit air kurang dari 10 cm tadi malam itu, saya yakin itu bisa tersapai. Mudah-mudahan akan turun hujan kembali, karena kemarin turun hujan satu kali itu bisa menaikkan debit lumayan besar. Oke, siap. Halo Tribunas, selamat. Malam, saya Denza Kalevi, wartawan Tribun Jabara tadi, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Dapat saya laporkan pada malam ini, Kamis 27 Juli 2023, bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta akan melakukan uji coba air mancur menari Sri Baduga, di mana nantinya air mancur ini akan dibuka untuk umum pada tanggal 5 dan 12 Agustus 2023. Dan pada malam ini, tadi sebelumnya Bupati Ane Ratna Mustika juga telah menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk hadir agar bisa menyaksikan uji coba. Seperti ini ya Tribunas, untuk air mancur Sri Baduga pada malam uji coba, sudah ramai didatangnya oleh masyarakat juga. dan Bupati Ane Ratna Mustika juga sudah datang untuk menyaksikan uji coba air mancur. Pada uji coba ini juga terutah diri Sopo BP dan pihak pengadam kebakaran untuk bersiaga, mengamankan pelaksanaan uji coba air mancur Sri Baduga. Jadi sebentar lagi akan dilakukan uji coba air mancur Sri Baduga pada malam ini, Kamis 27 Juli 2023. Mungkin bagi masyarakat yang ingin menyaksikan uji coba, bisa langsung datang ke kawasan air mancur Sri Baduga untuk melihat penampilan air mancur menari yang nantinya akan dilaksanakan secara penuh pada tanggal 5 dan 8 Agustus 2023. Karena sebelumnya, pada Sabtu 22 Juli kemarin, pemerintah Kabupaten Purwakarta seharusnya menampilkan air mancur penarik Sri Baduga pada alam rangka hari jadi Purwakarta. Dan pada kemarin batal karena Kabupaten Purwakarta telah dilanda kemarau panjang sehingga debit air pun kurang. Dan kini debit air sudah tercukupi dan diharapkan nanti pada tanggal 5 dan 12 Agustus bisa berlangsung dengan rungan. Ya, ini dia tribunus untuk uji coba. Ya, ini dia tribunus untuk uji coba. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, bisa saya sampaikan lagi bahwa saat ini tengah berlangsung uji coba air mancur menari Sri Baduga. pelaksanaan uji coba ini untuk melihat apakah air mancur siap untuk dilaksanakan secara penuh pada nanti tanggal 5 dan 12 Agustus 2023 Terima kasih air mancur ikuti ritme irama dari lagu tradisional yang diputar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya setiap air mancur juga terlihat ya tidak ada permainan lighting yang membuat terima kasih 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 terima kasih